Selamat sore bersama kami di program Silat Madiun, informasi keselamatan lalu lintas dan kamplikmas Polres Madiun. Saya, Bribudesi, akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini dari post checkpoint penyengatan Dumpil Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Dapat kita lihat, arus kendaraan dari arah Surabaya menuju ke Madiun terpantau lancar dan terkendali. Begitu dengan sebaliknya dari arah Surabaya menuju ke Surabaya, juga terpantau aman dan terkendali. Kami juga akan terhukur dengan rekan kita yang ada di pos penyekatan perbatasan Madiun, Ngajuk di Desa Nampu, Kecamatan Gemara. Dengan Bributu Koirul, berikut laporannya. Ya, selamat sore. Saya, Bributu Koirul, Rizadjo, Anggota Surabaya menuju ke Madiun melakukan situasi arus lintas terkini dari post penyekatan Nampu, perbatasan dari wilayah Madiun dan wilayah Ngajuk. Baik, kita pantau dari arah ke dua arah, bisa juga sangat rangka untuk kami. Hanya kendaraan-kendaraan besar rata yang lewat dan kami mengimbau kepada parga masyarakat, khususnya di luar Madiun. Apabila nanti kami ketemukan di dalam post penyekatan, mohon maaf, nanti akan kami putar balik untuk kembali ke wilayah yang masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga akan terhubung dengan rekan kita yang ada di post checkpoint penyekatan Caruban dengan Bribka Hermawan. Berikut laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Bribka Hermawan melakukan pantauan arus lintas depan eksitel terbaut. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Mei 2021, pukul 15.35, melakukan pada saat ini untuk arus lalin terpantau lengan amal lancar di lambatan. Kami mengimbau kepada warga agar tidak mudik terlebih dahulu karena untuk memutus rantai virus corona. Nah, dan selalu taati peraturan lalu lintas. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengimbau kepada masyarakat Madiun maupun di luar Madiun untuk tidak melaksanakan mudik lebaran tahun 2021. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga mematuhi romboran bulu lalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan dari Postekon Penyekatan Eksitombie Hill. Terima kasih.